Sama pendukung Anies Baswedan, mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa prediksi analisa saya ini agak nyele nih, atau ekstrim sekaya orang ini. Saya memang mencoba mempelajarinya, tapi ini yang saya temukan dari analisa-analisa saya. Bisa-bisa PDIP itu mendukung Anies Baswedan, konteksnya mendukung, ikut ke Anies Baswedan. Tapi bulan bukan dalam konteks untuk mendikte Anies Baswedan sebagai kader partai, petugas partai. Nah mungkin kawan-kawan sakit hati, karena memang lawan kita sebenarnya yang paling utama sebenarnya kemarin-kemarin itu kan PDIP. Tapi kalau sebagai pengikut, orang yang akan mendukung Anies Baswedan, itu no problem sebenarnya sama kita. Nah coba, saya tadi-tadinya mengatakan ini tidak mungkin. Tapi saya coba analisa kembali, jadi akhirnya ada kemungkinan besar seperti itu, kalau dengan asumsi, kita buat asumsinya dulu. Ini prediksi menyeleneh namanya, PDIP bisa bergabung ke perubahan, bergabung, mengikut, mengikut. Tanda peti, ikut, bukan menentukan. Di sini saya buat asumsinya sendiri begini, kita akan tahu, Gebran sudah hampir diloloskan. Boleh dikatakan 100% sebenarnya sudah diatur untuk meloloskan batas umur tersebut. Artinya asumsinya lagi, Prabowo menjadikan jawab presnya adalah Gebran. Satu, satu hal. Kemudian prediksi saya lagi, di sini, di Indonesia maju, di Prabowo itu adalah partai-partai, walaupun dia keinginannya kuat untuk menjadikan cawapres ini ketua-ketua umumnya, rata-rata, kecuali Demokrat, itu adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Menterinya di situ, ada semua yang akan dicadang-gadang. Artinya, tunduk kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan mengusung Gebran jadi cawapres. Artinya PSI pun di situ. Artinya lagi, konstelasinya akhirnya, Pak Jokowi ada di barisan Prabowo. Sah sudah. Karena itu prediksi saya sampai di sini. Oke? Sampai di situ dulu. Sah Pak Jokowi sudah ada di situ. Kemudian, di posisi PDIP, Megawati sebenarnya mengharapkan kekuatan, dukungan dari Pak Jokowi ini. Kita bisa lihat, Puan mengatakan ingin Gebran juga menjadi cawapresnya. Oke? Itu keinginan Puan. Kemudian, Megawati dengan caranya yang macam-macam. Mulai dari mengungkit-ungkit Gebran yang dijadikan wali kota di Solo. Karena PDIP, padahal ada calon yang menguat dua lagi. Kemudian, kita tahu. Ada dua orang namanya sebelum Gebran itu digadang-gadang dijadikan calon oleh PDIP untuk menjadi wali kota di Solo. Ada Teguh Nama, ada Pramono. Itu yang menguat pada waktu itu di Solo. Tapi, langsung di-bypass oleh Gebran. Dan PDIP me-ACC hal itu. Itu diungkit oleh PDIP. Tapi, hal itu tidak bergaming di keadaan Pak Jokowi. Kemudian, Megawati pun mulai mengungkit-ungkit Pak Jokowi. Jokowi dari mulai Solo sampai Jakarta sampai menjadikan presiden. Besarnya jasa PDIP yang dikemukakan terus digaung-gangguan oleh Megawati. Tapi, membuat Pak Jokowi tidak berkutik. Tidak bisa tunduk. Artinya, tidak bisa tunduk. Dan tidak bisa diharapkan dukungannya lagi. Artinya, PDIP di sini kita berprediksi. Kita melihat. Megawati itu adalah politisi yang tiawai. Tiawai. Dalam arti politisi, dia berpolitik untuk menang. Itu kata matinya. Berpolitik untuk menang. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Itu adalah hal yang ke nomor 2, nomor 10, nomor 100. Oleh, bagian, oleh politikus. Menang adalah tujuan utama. Nah, kalau tidak menang, apa yang bisa dilakukan? Ikut pemenang daripada pecundang. Itu semboyannya. Jadi, kalau kita bisa tidak memenangkan, ikutlah kepada yang menang. Yang kita prediksi akan menang. Supaya kita tidak jadi pecundang. Itu politikus. Itu yang namanya kan politikus Piawai. Seperti Nasdem. Nasdem Suriapalu itu. Dia ikut yang menang terus. Itulah politikus senior. Jadi sekarang, Megawati akan berpikir ulang. Kalkulasi ulang kembali. Tidak adanya dukungan Jokowi. Raksasa birokrasi. Raksasa yang menguasai hukum, politik, dan macam-macam semuanya. Dia menguasai logistik. Uang, uang, uang. Di pihak Jokowi. Dia akan merasa lemah. Karena selama ini dukungan sebenarnya, dukungan PDIP, logistiknya, uangnya itu dari situ. Dari situ. Partai memerlukan uang. Partai memerlukan uang itu benar. Partai memerlukan sebuah kekuatan yang namanya juga idealis. Idealis. Nah, di sini sebenarnya yang akan diinginkan oleh politikus. Uang bisa membeli segalanya. Tapi idealis, atau niat, atau keikhlasan sebuah partai politik, atau orang yang akan kita usuh, itu terkadang lebih kuat. Dan Megawati menyadari hal itu. Menyadari. Karena dia pun pada posisi kemarin itu pada zaman Soeharto, idealis dia itu yang dihantap. Artinya keinginannya dia untuk kerakyat, politikus yang menginginkan untuk rakyat, lebih dari uang, lebih dari apapun. Siapa yang ditengoknya sekarang punya idealis, yang punya kekokohan, yang punya keinginan baik untuk rakyatnya? Siapa? Coba kita lihat. Anies Baswedan. Kenapa saya katakan begitu? Megawati melihat. Anies Baswedan bagaimanapun dihantam, dijegal, dan dihajar sampai sekarang, tetap kuat. Tetap maju. Digagalkan dengan cara apapun. Tetap maju. Ini calon pemenang. Itu kalau berpikir begitu, artinya Megawati berpikir begitu. Dia piyawai, piyawai di situ. Dan tidak memungkinkan lagi Ganjar ini untuk menang. Tidak memungkinkan lagi. Saya katakan begitu. Tidak memungkinkan lagi. Untuk melawan Jokowi saja, Jokowi saja, dia sudah digerus itu. Partainya kan kemarin kebanyakan pendukung PD itu pendukung Jokowi. Nah sekarang sudah digerus habis-habisan. Dihabis. Logistik tidak ada. Kemudian kekuatan tidak ada. Ganjar pun sebenarnya tidak mampu. Sebenarnya tidak bisa, tidak arti akutabilitas itu jadi presiden. Kurang, sangat kurang. Jadi kemungkinan Prabowo dengan Anies. Kemana dia merapat? Tidak mungkin ke Prabowo. Karena dia sakit hati. Sakit hati berbeda dengan cara-cara kemarin. Artinya di sana dia, di tempat Prabowo, dia akan dipucundangi. Lebih bagus dia merapat ke Anies. Karena Anies ini dianggapnya orang satu. Orang taat. Orang taat yang rata-rata jujur. Dan punya komitmen. Dan punya keinginan untuk bersama-sama. Kalau di Jokowi, dia sudah tahu. Bagaimana dia didurhakai. Tentu saja dia tidak mau diikut kepada orang yang durhaka. Orang durhaka itu bagaimana? Bagaimana begitu? Sementara dia saja sudah dikhianatinya seperti itu. Dihianati, dihajar sampai sekarang. Dia akan pilih yang lain. Siapa yang dipilihnya? Ini pamionya yang saya katakan tadi. Daripada tidak bisa jadi pemenang. Ikutlah jadi pemenang. Kalau tidak mau jadi pejudang. Dia akan ikut Anies. Itu prediksi saya. Asumsinya Gibran dan Koalisi Prabowo tetap pada posisinya sekarang. Artinya kekuatannya penuh sudah ke Prabowo oleh Jokowi. Megawati ambil keputusan. Keputusan untuk ke Anies Baswedan. Tidak mungkin lagi dia dikacangi di situ. Dia akan ikut Anies Baswedan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ini prediksi saya. Yang mengejutkan saya sendiri. Tapi dari kita. Koalisi Perubahan. Apapun itu. Siapapun itu. Kalau artinya dalam hal ini. Ingin bertobat. Ingin bertobat. Ingin kelihatan lebih baik. Kita manusia. Biasa. Berbuat baik. Berbuat jahat. Kalau kita ingin bertobat. Bahwa kesadaran sudah bertobat. Kita pun. Anies Baswedan pun. Akan menerima dengan baik dan benar. Nah. Kita pun pendukung. Mengikuti Anies. Terima kasih. Semoga kita capai. Langsung jalannya ditunjukkan. Ke pemenangan. Capres Anies Baswedan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.